0,1 volt 0,05 ampere ya berarti baterai juga sudah hampir full jika baterai full ampere akan menyatakan nol ya jadi seperti ini cara pemasangan dia punya ampere atau voltmeter menggunakan menambah sun resistor yaitu sebesar 50 ampere jadi jika ampere tidak terbaca ya misalnya 00 terus kabel ini bisa dibalik yang merah di sebelah sini dan yang hitam di sebelah sini jadi hanya itu saja untuk membaca ampere desain resistor ini jumpa lagi channel Hari PLTS Hai salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi yaitu membuat atau menambah ya volt ampere meter jadi alatnya sudah ada di sini ya volt ampere meter yang sudah banyak dipakai atau dijual di online dan sop nah sekarang ya jadi volt ampere meter ini kita akan coba pasang menggunakan sun ya yaitu seperti ini sunnya sebesar 50 ampere jadi untuk Hai volt ampere ini Hai dengan kapasitas 0-100 volt 50 ampere nah penambahannya saat ini jadi jika kita mau pakai SCC seperti ini ya yang umum dipakai dan menggunakan baterai 50 ampere atau 100 ampere bisa ditambah dengan sun ini ya supaya hasilnya maksimal oke lanjut kita buat ya cara penyambungannya yaitu di kaki tiga ini ya kabel yang kecil Hai berwarna kuning merah dan hitam jadi yang merah hitam ini sebagai plus minus untuk DC DC display display volt ampere meter ini menjadi kabel merah hitam ya untuk menyalakan display jadi tertera display jika dialirin listrik 3-3 volt sampai 30 volt maka Hai volt dan ampere meter ini akan menyala dengan display nya 0 semua jadi kabel kecil dua ini merah hitam menyalakan display 0 semua dan yang kuning satu ini ya sebagai plus yaitu untuk berapa tegangan yang dialiri di kabel kuning ini akan tertera di display ini jadi kabel kuning sebagai banyaknya tegangan jika tegangan dialiri 9 volt maka tertulis 9 volt 12 volt 12 volt dan seterusnya Oke langsung kita ke kabel besar ya kabel besar yaitu yang merah dan hitam ya Nah ini kabel negatif untuk mengaliri arus jadi arus dialiri lewat kabel ini input dan output nah maka terjadilah dia akan membaca ampere arusnya akan terbaca melalui kabel besar ini merah dan hitam ya oke langsung kita rakit ya untuk cara merakit kita langsung kasih power yaitu simpelnya pakai baterai dan ada tambahan kabel ya soket untuk asalnya ini ya jadi lebih mudah untuk penyambungan ya jadi kita langsung pasang plus minusnya ya minus kita langsung solder Hai dan plusnya kita langsung solder untuk menyalakan lampu display hai 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 Oke jadi sudah tersoldir ya maka dia akan menyala seperti ini ya jadi lampu Hai display volt ampere meter sudah menyala dengan terbaca nol semua karena belum ada tegangan dan arus yang mengalir ya langsung kita kasih diisolasi supaya tidak ada shot Hai dan dibaliknya juga kita isolasi Hai supaya lebih aman Oke sekarang langsung kita sambung kabel untuk arus ya atau ampere jadi Hai ampere nya kita hubungkan ke Hai Sun nah jadi ke tahanan ini atau sun Hai ke baut yang kecil ya ya kita langsung kencangkan dan satu lagi baut yang kecil hai 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 Oke kita kencangkan juga hai 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 Oke sudah terhubung ya jadi disini ada input output disini output Hai dan disini tinggal plus yang kabel kuning kecil ya langsung kita hubungkan ke SCC Hai Oke kabel plus ya kita gabungnya yang kuning Hai yang kuning kita gabung Hai dan kita masukkan ke SCC Oke jadi pemasangan SCC ini harus Hai aki terlebih dahulu supaya SCC nya tidak rusak solar panel terakhir Hai Oke sudah kencang dan tinggal kabel negatif dari sini ya ya kabel negatif kita pasang hai 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 negatifnya sudah terpasang ya jadi aki dari positif negatif kabel negatifnya sudah terpasang lalu kita sambung kesan hai 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 ya kita pendorkan terlebih dahulu hai 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 Oke seperti ini dan kita kencangkan hai 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 ya jadi pemasangan hampir selesai ya terus kita pasang kabel lagi sebagai outputnya Hai ya kita pasang di sebelah sini hai 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 dan kita perpanjang dengan kabel jepit ya hai 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 kita sambung hai 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 Oke jadi seperti ini ya Hai sudah terpasang dan kabelnya kita kasih isolasi supaya lebih aman hai 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 ya seperti ini ya Hai ya langsung kita hubungkan ya ke aki Hai jadi kita hubungkan ke aki Hai akinya saya pakai baterai litium ya Hai kecil supaya mudah pengambilan video hai 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 Oke setelah itu sudah ada ya kabel outputnya plus minus tinggal kita sambung ke aki ya jadi aki kita langsung koneknya disini ya alitiumnya sudah ada BMS ya jadi model BMSnya BMS seperti ini hai 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 langsung kita konek ke kabel aki Hai ya plus di sini Hai dan minusnya di sebelah sini Oh ya jadi SCC sudah terbaca ya Hai 13,6 volt dan di voltmeter juga sudah terbaca hai 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 ya jadi default meter sudah terbaca ya yang di lalui Hai 13,6 volt Hai dan di ampermeter juga 13,6 volt dan ampernya masih kosong ya karena belum dilewati solar panel Oke langsung kita pasang tegangan solar panelnya supaya mengetahui berapa ampere dan baterai bisa terkontrol baterai bisa terkontrol jika baterainya sudah full Hai langsung kita sambung kapal solar panel masuk ke plus minus dan jangan sampai terbalik dia punya kutub plus minus atau negatif positifnya Hai dan kita pencangkan Oh ya sudah terpasang hai 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 ya jadi sudah terpasang ya dan udah mencapai 14,1 volt 0,05 ampere ya berarti baterai baterai juga sudah hampir full Hai jika baterai full ampere akan menyatakan nol ya Hai jadi seperti ini cara pemasangan dia punya Hai ampere atau voltmeter Hai menggunakan menambah sun resistor yaitu sebesar 50 ampere Hai jadi jika ampere tidak terbaca ya misalnya 00 terus kabel ini bisa dibalik yang merah di sebelah sini dan yang hitam di sebelah sini jadi hanya itu saja untuk membaca ampere di sun resistor ini Oh ya oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya you Terima kasih telah menonton